Sahur, 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 sah Silahkan duduk, Pak. Iya, makasih. Saya kira sudah rame wargopnya. Iya, Pak. Biasanya anak-anak tuh kalau ngabuburit kemari. Gengnya monyeng ya? Iya, tapi yang paling sering budi, Pak. Oh, ya syukurlah kalau yang paling sering bukan harjo. Iya, Pak. Tapi ya gimana lagi? Pas puasa gini, ya ingin berbagi, Pak. Siapa tahu bisa nambah pahala. Iya, tapi ya harus imbang dengan rezekinya, Om Darto. Dan yang pasti harus ikhlas. Kalau saya sih, sama yang lain masih nggak masalah. Tapi kalau sama harjo meski sudah berusaha ngeikhlasin, tetap aja kepikiran. Mungkin karena tingkahnya ya, Pak? Bisa jadi. Loh, ada apa Pak Lura di sini? Iya, bud. Biar Om Darto nggak bosen sama kamu. Ya mendinglah saya yang nemenin, Pak. Kalau harjo yang nemenin, nggak bayar. Rugi dong, Om Darto. Oh iya, Om. Saya mau bayar hutang sahur saya yang kapan hari itu, Om. Ah, nggak usah, bud. Lo kan nggak jadi makan gorengan sama kopinya. Iya sih. Tapi saya nggak enak, Om. Nggak apa-apa, bud. Lagian, udah gue ikhlasin dimakan harjo. Waduh, kampret tuh orang. Cari kesempatan dalam kesempitan. Udah, udah. Tenang, bud. Om Darto udah ikhlas. Jadi kamu juga santai aja. Semua emang kesel sama harjo. Tapi pas puasa gini, kita sabar aja. Aduh, iya deh, Pak. Tapi saya masih kesel banget sama tua orang, Pak. Dia paling bisa banget buat cari keuntungan dengan merugikan orang lain. Kayak kemarin, saya sempat dikasih tahu sama Listia. Dia ngejelek-jelekin saya. Jelekin apa emangnya, bud? Dia bilang ke Listia, Kalau saya sering ngomongin dia, pas puasa gini. Oh, ya itu mah fakta, bud. Kita aja barusan ngomongin dia. Sebenarnya, hal yang kayak gini udah nggak asing bagi kita. Kita kalau ketemu ya, selain tukar kabar ya, ngomongin orang lain. Cuma dalam hal ngomongin orang lain itu, bisa dengan ngebahas hal baiknya, atau milih ngebahas yang buruknya. Itu tergantung yang bicarain, dan yang dibicarain. Kalau kita ngeliat hal baik dari harjo, ya kita ngobrolin tentang kebaikannya. Di sisi lain, kita juga kadang hanya fokus dengan keburukannya. Karena mungkin pembawaan itulah yang paling sering kita lihat. Nah, susah kan? Iya, Pak. Tapi kalau saya sih lebih susah cari sisi baik harjo. Ya itu maksud saya. Pada ngomongin gue ya? Iya, masalah buat lo. Jelas lah. Oh, lo mau nantangin Pak Lurahjo? Eh, ya nggak sih. Tapi... Tapi apa, Jok? Saya minta ganti rugi dong, Pak. Loh, ganti rugi apa? Ya ganti rugi, karena udah ngomongin saya. Memangnya udah baik, Jok. Lo sendiri apakah nggak ngaca? Udah tadi, sebelum kesini. Udah ganteng gue. Nih, gue kasih kaca lagi. Duh, kalian ini udah pada tua masih aja berantem. Bahkan di depan Pak Lurah. Gimana nih, Pak Lurah? Tolong damaikan mereka. Sebenarnya saya tidak punya hak prerograktif untuk mendamaikan Budi dan Hari, Jok, Om. Loh, terus? Yang bisa mendamaikan ya mereka. Mereka kalau bisa saling memaafkan ya bisa damai. Gimana caranya, Pak? Caranya ya saling wawas diri. Menilai orang lain mungkin kelihatan gampang. Tapi sebenarnya, yang paling harus dilakukan ya mulai dari diri sendiri. Misalnya, kayak Harjo. Dia sukanya cari gratisan. Kalau dia sadar sama yang ia lakukan, ya dia tidak akan marah. Kalau dijadikan bahan omongan Budi tentang tingkahnya itu, Budi pun begitu. Kalau dia sadar, kalau dia suka ngomongin kejelekannya Harjo, ya dia tidak akan marah. Kalau dinilai suka ngomongin orang lain di belakang. Selama mereka tidak menyadari itu, ya saya, termasuk Om Darto, tetap akan melihat mereka terus berantem. Yaudah, gue minta maaf sama lo, Bud. Gue emang sukanya nyari gratisan. Ya gimana lagi? Usaha gue buka tambal ban, kan masih belum sukses. Padahal perut gue minta jatah. Dan gue juga bukan kayak lo, yang tinggal minta sama orang tua. Eh, lo ngatain gue, Jok. Lah, bukannya lo sendiri yang pernah bilang gitu. Apa perlu gue puterin haik-haiknya? Eh, gak usah deh. Toh yang lain juga udah pada tau. Yaudah, Jok. Gue juga minta maaf ya, kalau sering umbar kejelekan lo. Soalnya, kadang gue masih kebawa emosi, sama hal-hal ngejengkelin yang lo lakuin. Jadi ya, kadang gue perlu mencurahkan unek-unek gue, tentang lo ke orang lain. Dan kebetulan, pas puasa gini, yang paling sering nongkrong sama gue, ya Om Darto. Jadi, gitu alasan gue ngomongin lo, Jok. Wah, momennya pas nih. Jadi, yuk kita berbuka puasa di sini. Pak Lura yang bayarin. Emangnya kamu yang mau bayarin? Mantap. Mantap. Terima kasih telah menonton!